halo halo semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita kembali lagi di eka tv channel hari ini kita bahas tentang Facebook Creator ya teman-teman belakangan ini memang Facebook Creator itu lagi error ya teman-teman kayak gini teman-teman baru bikin akun pembayaran ngisi akun data kalian dan juga ngisi apa itu namanya akun pembayaran mengisi kayak bank itu ya rekening bank Nah setelah mengisi itu ternyata di bagian pembayaran setelah dicek tuh enggak ada ya teman-teman itu itu memang akhir-akhir ini Facebook Creator error jadi gimana mengatasinya atau teman-teman juga ingin mengubah akun pembayaran misalnya hari ini kalian masih menggunakan akun bank kamu yang lama dan kamu punya akun bank yang baru dan kamu ingin menggantinya dengan akun bank kamu yang baru kayak gitu ya teman-teman gimana caranya karena di Facebook Creator sekarang enggak bisa nah kita bisa pergi ke desktop apa namanya maaf Chrome kemudian ketik Facebook.com setting atau www.facebook.com setting kayak gitu kemudian akan masuk tampilan kayak gini ini adalah akun Facebook kamu lengkap Hai dan disini kita bisa mengubah akun pembayaran Oke kita langsung aja ketik pengaturan paling bawah Hai nah di sebagian kiri ada tulisan pembayaran ada dua yang atas dan yang bawah yang bawah yang hijau ya teman-teman idlah yang yang kita gunakan itu namunnya agak belepotan yang kita gunakan yang bawah teman-teman yang ada logo dolar hijaunya tekan sebentar agak lama loadingnya nah udah muncul nih akun pembayaran kita untuk Facebook Creator tapi kita bukanya di Facebook untuk setting ya teman-teman disini lebih lengkap dan lebih terperinci kita lihat sumber pembayaran Hai nah ini adalah akun fanpage yang kalian kaitkan dengan satu akun pembayaran Hai kemudian kalian ingin mengubah ya pengaturan nah disini kita bisa mengubah akun pembayaran tersebut di bagian edit tekan ya Nah ini adalah kolom-kolom yang akan kalian isi jika kalian ingin mengubah akun pembayaran lama ke akun pembayaran baru atau ke rekening baru kalian Nah selain mengganti akun rekening kita juga bisa mengganti metode pembayaran misalnya sekarang ini kalian menggunakan bank dan kalian ingin menggantinya menggunakan PayPal bisa nah disini tautkan akun pembayaran anda atau misalnya sekarang kalian menggunakan akun PayPal dan kalian ingin menggunakan akun bank kalian juga bisa menggantinya disini ingat di Facebook.setting ya teman-teman disitu lebih lengkap Oke teman-teman sampai disini tutorial hari ini semoga bermanfaat jika ada yang ingin ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar atau DM aja langsung ya teman-teman oke makasih yang udah nonton and bye-bye jangan lupa untuk like dan subscribe bye 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 Terima kasih.